Intro Bertempat di ruang pola kantor DPRD Tanjab Barat digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran DPRD pendapat akhir fraksi, pendendat tanganan berita acara dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 serta penyampaian laporan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022 Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Barat Abdullah Api-pati tentang raporan keuangan Tanjung Jabung Barat tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 2. Penyampaian laporan hasil reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022 Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan resmi saya buka Usai membuka rapat pariporna ini Ketua DPRD Tanjab Barat mempersilahkan langsung para jurubicara badan anggaran dari fraksi-fraksi DPRD yakni fraksi pertama diawali dari fraksi Gerindra yang dibacakan langsung oleh Erliani yang menyetujui nota keuangan raperda APBD tahun 2022 Namun ada beberapa catatan dari fraksi Gerindra yakni diharapkan pembangunan infrastruktur di desa-desa juga dapat diperhatikan Terhadap nota keuangan darat perda tuntan APBD tahun anggaran 2022 Mata jenis ini, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat memutuskan Menerima nota keuangan darat perda tuntan APBD tahun anggaran 2022 Selain itu, jurubicara fraksi Nasdem dan P3 Rayun juga mengapresiasi segala bentuk kepedulian dari para OPD sewaktu melaksanakan rapat komisi-komisi proaktif Dengan demikian, fraksi Nasdem dan P3 menyetujui nota keuangan raperda APBD tahun 2022 untuk dilaksanakan secara teliti Kami melaksanakan rapat komisi terhadap panjang perda APBD tahun anggaran 2022 Demikian pendapat akhir fraksi Nasdem dan P3 dengan hasil pembangunan jenis perda APBD tahun anggaran 2022 Demikian siap dan terima kasih atas perhatiannya Tanjung Jabung Barat, 15 November 2022 Raksin Nasdem dan P3 DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sementara itu, sambutan dari sekuan DPRD Hand Result terkait nota keuangan raperda APBD tahun 2022 Memang kerap dilakukan setiap tahunnya sebab pembahasan APBD 2022 ini Wajib dilaksanakan tepat waktu Sebab hasil akhir pengesahan APBD 2022 ini Wajib diketahui oleh Gubernur Jambi Dalam paripurna tersebut, mendapat akhirnya Bupati atas keputusan DPRD terhadap nota keuangan dan raperda Tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 Dengan demikian, Bupati Anwar Sadat sangat mengapresiasi kinerja legislatif dan eksekutif Dalam hal pembahasan APBD 2022 Diharapkan pengesahan APBD 2022 ini Dapat menjadi proses kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semua, dalam rencana APBD tahun anggaran 2022 Merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan Dari kebijakan pembangunan daerah Untuk mengatasi pemasalahan yang kita hadapi bersama Saya berharap, dengan pengesahan mencak rancangan peraturan daerah Tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 Menjadi dasar bagi kita Untuk mengundingkan pembangunan Yang telah dilaksanakan Dan sekaligus mempercepat proses pencapaian isi dan isi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan